Intro Aku ingin melupakan semua kisah yang telah terjadi Ya, halo. Ya, saya kurang setuju dengan pulisan itu. Coba cek dulu siapa vendor-nya. Saya nggak mau berspekulasi, Pak. Ya, ada sama Pak Agra? Tebel nomor sembilan, Pak, di sebelah sana. Ya udah, kita bicara lagi nanti, ya. Ya, Rana, gimana? Oh, Pak Agung dari Bontang? Ya, jadi kan jam dua ini. Seri, Pak. Atas nama Dian? Ibu Dian di Tebel sembilan, sebelah sana. Terima kasih, ya. Gini-gini, bilang sama mereka, siapin aja laporan keuangannya, ya. Soalnya yang terakhir kemantuan telat. Ya, nanti mau urus, Pak. Oke, ya, bye. Ada yang bisa saya bantu? Saya nggak butuh bantuan. Ya, tapi Anda duduk di meja saya, dan saya sedang menunggu seseorang, nih. Ya, seseorang itu saya. Bapak temannya Dian, kan? Iya, saya temannya Dian. Saya juga temannya Dian. Dan, saya diberitahu oleh Dian, kalau katanya Bapak lagi butuh I.O. untuk mengurus satu acara. What? I.O. Acara? Dian bilang sama saya untuk menemui seseorang membicarakan tentang investasi. Sialan. Siapa yang sialan? Ya, tentu aja Dian. Boleh tahu nama Bapak? Andra. Udah gue duga. Loh, katanya namanya Mars, ya? Gue Mars, ya. Tadi bilangnya sudah gue duga. Lo temen sekantarnya Dian, kan? Kok ngomongnya pake lo sekarang? Emang gue mesti manggil lo, bos? Emang lo, bos gue? Manggil pak. Emang lo bokap gue? Hei, kita berdua tuh lagi dikerjain, tau sama Dian? Emangnya lo siapa sih? Gue Marsya. Iya, gue tau, Marsya. Tapi dari mana lo tau kita dikerjain sama Dian? Karena gue bukan investor. Oh my God. Jadi waktu gue terbuang sia-sia dong nih? Harusnya lo bilang dong dari tadi. Lo, kalau gue tau ngapain gue dateng? Bagi gue, waktu adalah uang, tau gak lo? Hah, buat gue persetan dengan uang. Bundi ya? Makanya lo kalau kerja dibatis, lo jangan so serius deh. Iya, ntar waktu gue bakal kebuang percuma. Ngenalin lo sama perempuan cantik lo bilang percuma. Marsya itu teman gue. Lo, lihat dong sekeliling lo. Lo itu butuh kesimbangan hidup. Gue akan mulai mikirin cewek kalau umur gue udah 30 tahun. Enggak. Lo itu udah punya rumah. Mobil juga udah nakering di depan. Apalagi duit dong. Sekarang nyari apa lagi? Semua. Ah, lo gila ya? Kalau ngomongin soal ambis ya emang harus gila. Sekarang gini, kalau kita udah gak punya uang, apa orang-orang pada kasihan sama kita, ngasih kita duit? Enggak kan? Emang susah ya dikasih tau. Maaf pak, Pak Bos mau ketemu dengan bapak. Oh, oh iya udah. Oh iya, Erna. Klien saya yang di Bontang, jadikan siang ini ketemu. Iya pak, saya sedang menunggu konfirmasinya lebih lanjut. Oh baik-baik. Terima kasih ya. Saya ada di sini dulu tak tahu. Halo? Iya, Pak Asep. Enggak, enggak salah. Enggak sibuk sih ya. Tapi saya mau keluar sebentar nih pak. Ya, Bapak bicara sama rekan saya sebentar ya. Oke sebentar ya pak. Tunggu-tunggu. Lo ngomong sama dia ya? Lo gila. Gue ngomong sama apa? Ngomong aja abis. Lo ngerayu dia kayak apa? Dia masih jomblo loh. Bila ya gue. Gila. Halo? Eh, nyebeling banget tau gak sih teman lo tuh? Gimana, gimana? Si Andra ganteng kan? Cih, mana gue tau. Lah, emang lo gak ngeliat wajahnya apa? Ya, liat. Syah, lo tuh gila kalau lo bilang si Andra tuh jelek. Ih, ini bukan soal jelek atau gak jelek. Tapi gue gak suka lo kenalin kayak gini. Kenapa sih? Kan biar lo saling kenal aja. Terus kalau udah saling kenal? Ya, lo bisa saling sayang. Sayang? Sayang dari Hongkong? Teman lo tuh hedonis banget. Sok bilang prinsip hidupnya, wakil adalah uang. Syih. Emang kita mati bawa uang apa? Cak, si Andra itu emang gila kerja. Tapi orangnya asik. Gue mana tau cowok yang asik kayak apa. Yaudah, yaudah. Tapi pastinya lo punya kesan pertama dong. Gak menggoda sama sekali. Nah, kalau gitu, lo yang ngegoda dia. Motifnya gue goda dia apa? Iya, lo jomblo, dia jomblo. Pas kan? Gue tuh malah kasihan tau gak sih sama dia. Saatnya tuh menderita banget. Bukannya lo yang menderita kan? Gue. Suatu saat ya lo bakalan sadar deh, kalau sebenarnya dia tuh yang menderita. Bukan gue. Gak olem apa sih lo. Ah, biarin deh. Makan. Iya, iya pak. Ini saya lagi menunggu konfirmasi dari tim lapangan yang survei. Kalau misalnya udah selesai, dalam waktu dekat ini pasti udah ada kabar. Iya, iya baik. Iya, terima kasih pak. Iya. Bos, emangnya udah tau kalau sekarang udah malam? Udah, udah tau. Kalau begitu, takutnya bos lupa kebanyakan kerja rajin banget. Yang lain aja udah pernah cabut pulang. Ya, palingan yang pulang duluan kejebak macet pastinya. Ya, berdikin kejebak macet. Bisa lihat kiri kanan. Mana tau ada yang mulus. Tiba di sini. Sepi, senyap, sunyi. Kayak kuburan bos. Bisa aja. Kamu sendiri gak pulang? Pulang? Saya kan penghuni abadi di sini. Office boy merangkap penunggu kantor. Pulang kemana? Oh, berarti gajinya dobel dong ya di sini ya. Wah, kalau gaji mah, jangan salah. Dimana-mana gaji kecil, yang gede gajah bos. Kita kan berdua, kalau masih cuma beda nasib doa. Iya kan? Kalau tampang, beda tipis bos. Bukan. Iya bu. Iya. Mungkin saya besok ke kantor ibu. Iya, hari ini saya gak bisa. Gimana? Dikirimkan ke kantor. Oh iya, nanti sekretari saya yang cek ya. Iya bu. Iya, makasih. Oke. Iya, bye. Lagi? Pasti si Dian yang ngasih tahu gue di sini kan? Ih, sorry ya. Emang gue gak punya kepentingan sendiri? Dunia ini luas, Bang. Bagi gue sempit tuh, makanya ketemu lo. Dunia lo cuma dunia kerja sih, jadi ketemunya itu lagi, itu lagi. Wah, lo harus tahu nih, dengan bekerja, kita bisa menambah perekonomian yang positif untuk negara. Gak usah bawa-bawa negara, urus dulu belanjaan lo tuh. Nah, belanja juga, bisa menstabilkan perekonomian negara. Aduh, sakit gue dengernya, kayak habis ketibaan batu kali, tapi satu truk. Iya, makanya lo belajar dulu biar pintar, baru ngobrol sama gue ya. Eh, sono, urusin tuh belanjaan, ditunggu kerjaan kan? Emang iya, Pak, tolong ditunggu, Pak. Eh, gue duluan dari tadi yang sampai sini. Gue duluan dong, gue mau kerja, gue penting banget. Pak, lihat tadi kan saya duluan kan? Sampai dulu dong, Pak. Eh, dimana-mana cowok duluan dong? Eh, ladies first. Gila, dimana-mana gak belajar. Eh, 2009 beda. Apaan sih, Pak? Sampai dulu, Pak. Iya. Pak, gue kan cuma dikit, tanggiannya. Ladies first. Cowok duluan. Tolong, Pak, itu. Oke, Pak. Duluan kan? Berapa semuanya, Pak? 10 ribu. 50 ribu. Iya. Ini, Pak. Iya, makasih ya. Oh, iya, Pak. Hati-hati, dia suka ngutang. Gila kali ini orang. Pak, oke, gue gak mau tahu. Gak usah tahu ke antepun lagi, iya. Bahan sih. Baru tuh gue kenal sama cowok asosial kayak gitu. Gimana? Tertantang gak lo? Maksud lo? Iya, lo kan udah kenal Andra. tinggal ngelancarin serangan aja, kan? Maksud lo? Cak, kriteria cowok idaman itu semuanya ada di Andra. Masa lo gak tertarik sih? Aneh deh. Gue mau pilihan cowok lain. Aku pun tak pernah mengerti Mengupakan aku jatuh hati Selamat pagi. Lo ngapain disini? Cuma mau ngucapin selamat pagi. Pagi, pagi. Lo tahu dari mana rumah gue? Dian. Dian. Wah, minggir deh. Gue mau keluar. Halo, gue mau keluar. Pak, saya kan udah sering bilang, Saya gak mau menerima investor dari Timur Tengah. Apalagi yang belum jelas. Oke, oke. Kalau mau ditawarkan ke pihak lain, silahkan aja. Iya, terima kasih. Bos, ada titipan makanan. Saya gak mesen. Nah, ini bukan pesenan. Kiriman dari Mbak Marsa. Mars, ya? Hah? Balikin. Nah, kemana? Iya, balikin ke yang ngirim lah. Nah, jauh, Bos. Ini aja ngirimnya pakai kurir. Baca nih, tuh. Ada tulisannya. Silahkan makan. Yaudah, ini buat kamu aja. Kamu yang makan. Terus, Bos, makan apaan? Iya, saya pesanin yang kayak kemarin. Kayak biasa. Yang biasa buat saya aja, Bos. Bos makan yang ini aja. Ini udah ada cewek cantik. Jangan ditolak. Bosok tau. Emang orangnya kayak apa? Saya udah pernah lihat. Mbak Marsa itu temennya Budian. Gitu. Apa? Temen Budian. Prenksek. Bos, jangan ngumpet begitu. Gak boleh. Udah, udah. Kamu gak usah ngomong lagi. Ini nih, buat kamu aja kamu yang makan. Gisah lah. Cepetan keluar. Udah kalau gitu. Cepetan. Tutup pintunya ya. Selamat sore. Ngapain lo? Mau ngucapin selamat sore aja? Dari dulu gue tau kok kantor ini. Iya, gue gak nanya. Sorry. Aduh, lo lagi, lo lagi. Mau ngapain sih? Mau bilang selamat malam. Iya kan? Gue mau minta tolong. Minta tolong tuh jangan sama gue tuh. Nganter kolisi tuh. Gak bisa. Soalnya lo jaraknya yang paling deket sama gue sekarang. Yaudah, lo pake taksi aja kalau gitu. Udah, gue cuma mau minta bantuan lo kok. Bukan yang lain. Kenapa sih lo selalu libatin gue dalam masalah lo? Hah? Gue gak punya masalah. Gue cuma mau minta tolong. Anterin gue sebentar. Gue tau. Lo pasti bilang aja. Nah, naik sepeda sana. Lo kan punya mobil. Aduh, please deh. Gue cuma butuh bantuan lo kok. Sekali aja. Gue banyak kerja. Gue bisa nih ya. Teriak. Terus orang-orang nanti pasti pada dateng nih. Gue coba. Teriak aja. Tolong! 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 Iya, 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 iya. Gue bakal tolongin lo ya. Tapi gue ganti baju dulu. Lo tunggu di sini. Jantrek lagi. Kerjaan lo apaan sih? Lo udah tau pekerjaan gue pake nanya lagi. Karena gue gak tau, makanya nanya. Dian juga gak ngasih tau sih. Gue juga taunya, Dian itu kerja di kantor yang isinya ngurusin duit orang. Nah, itu lo tau. Lo suka kerjaan lo? Kayaknya semua orang suka deh sama pekerjaannya. Terus selain kerja, lo ngapain aja? Aduh, itu urusan gue. Kayaknya lo gak punya hobi ya? Atau bentuk kesenangan lain gitu. Penuh ya? Penuh ya, Pak? Ya, makasih. Eh, lo kan belum jawab tadi pertanyaan gue. Pertanyaan lo yang mana nih? Tentang lo punya hobi apa enggak? Bagi gue hobi gak penting. Yang penting kerja. Time is money. Udah, Pak. Kita mau kemana nih? Oh, gimana kalau... Terus aja? Iya, gue tau terus. Tapi tujuannya kemana? Gue sih udah lama gak muter-muter di daerah sini. Sekitar sini. Iya, muter-muter, tapi kemana tujuannya yang jelas? Kadang tuh ya, tujuan tuh gak penting. Yang penting tuh prosesnya lagi. Aduh, udah, udah. Lo semakin gak jelas ya. Gue banyak pekerjaan. Gue gak butuh ini dan gue gak perlu diganggu. Loh, tapi beneran loh. Gue udah lama banget gak muter-muter. Gue pengen aja muter-muter sekarang. Torun. Torun! Torun! Ya. lu nyuruh temen lu ya buat gangguin gue? ya itu urusan pribadi lu dong iya gua tau tapi Marsya itu butuh psikiater tau gak lu? apa perlu gua panggilin? curiga gua jangan-jangan dia suka lagi sama lu iya tapi gua gak suka sama dia dia tuh kampungan lu bilang sama dia ya kalo dia gangguin gua lagi gua bakal panggil polisi iya udah dibikin nyantai aja kali iya tapi itu mengganggu privasi gua banget dia udah kayak hantu yang gentayangan nyari mangsa mangsanya tuh gue ga bisa aja sih tadi orang dari Bakri Investama menelpon sepertinya meeting akan diundur jam 3 sore ini pak diundur? iya yaudah bagus begitu iya Kak, lu dengerin gua jujur gua gak bisa bantu apa-apa tapi menurut gua Marsya anaknya baik kok baik? baik aja gak cukup kalo cuma bisanya gangguin orang doang nyantai aja woy gitu aja repot eh eh emang masa ya? haaa bawa makanan lagi ya? halo Karim gua mau kirim bom eh lalik bom hih ngeri bos lo gak mau terima kan? ya waktu itu saya akhirnya ngabisin enak sih kalo ada lagi mau tuh iya ntar gua bawain lagi tapi lo harus kasih tau gue semua jadwalnya dia bisa? bisa banget nomer handphone kamu berapa? nah ini dapat kecukuran nomer hape segala jadi saya mau jadi mata-mata gitu kayaknya ya kan saya udah bilang saya gak mau mengambil resiko untuk masalah itu ya udah silahkan aja tawarkan ke perusahaan lain ya mungkin mereka lebih membutuhkan ya oke ya terimakasih banyak ya nih bos teh hangatnya udah saya bikinin heaa mantap kan? makasih banyak heaa bos emangnya kagak kangen apa? hehehe kangen sama siapa? nyal cewe lah masalah saya ini saya cowok apaan? hii iya tau cewe cewe siapa? nah itu cewe yang waktu itu bawain makanan kesini makasih yang saya gak kenal sama dia nah katanya kenal dia kenal dari mana? tadi siang saya ketemu sama dia malam pak Andra di luar ada orang yang ingin ketemu dengan bapak tapi saya gak ada janji tuh ini gue nah itu dia bos yang punya umur dia itu pintu keluarnya silahkan gua mau ngapain lagi sih? gua mau nebeng pulang gua gak bawa sepeda naik angkat pas mobok diturunin disana ya yang bener aja tanya aja orang-orang disana lagian kan lo tau sendiri malem-malem gini banyak menjahat jalanan itu bukan urusan gue ya urusan elu makanya gua numpang gak bisa gua banyak kerjaan hari ini gua tungguin deh nah bos asik tuh gim lo? gua campur aja yaudah ambilin tas gue deh ah tadi kan tadi banyak kerjaan iya gua mau nganterin nenek lampir ini oke ha gitu dong yaudah gila air bareng Masuk dulu yuk Gue bikinin tengah Enggak deh, makasih Gue mau langsung pulang aja Kalau lo mau ngeteh Besok gue gak gangguin lagi deh Gue tuh lagi banyak kerjaan, ngerti gak sih? Kalau gitu Gue tunggu besok Pagi Lo jemput gue Atau gue kesana Seorangnya juga gitu Yuk Yaudah, yaudah Yuk Yuk Iya, iya, iya Yuk, masuk Jangan khawatir Gue tinggal sendiri yang kok disini Cokap gue udah meninggal Dan bokap gue udah punya keluarga lagi di Kalimantan Silahkan duduk Gue cuma mau bantu lo kok Lo mau bantu gue? Tapi gue mau punya masalah tuh Gak ada maling yang ngaku Lo ngomong apa? Maling? Emang gue maling? Lo tuh kerja terlalu banyak Lo tau apa sih tentang kerjaan gue? Lo tau gue aja enggak Lo cuma tau jenis pekerjaan gue aja Lo tuh gila kerja Jadi adaptasi lingkungan lo tuh lemah Dan lo dikungkung oleh sistem yang buruk Tapi gue enjoy Tapi batin lo pasong kan? Lo denger ya Gak ada seorang pun tau tentang batin gue Termasuk lo Percaya deh Lo tuh emang butuh bantuan Oh, enggak enggak Gue gak butuh bantuan Karena gue udah sembuh Tunggu Andra Ini bulan baik September Pas buat lo berubah September Ceria Kayak gitu Ini gak ada urusan sama gue ya Semua orang bisa berubah Gini deh Sekali lagi lo gangguin gue Gue bakal lapor polisi Ngerti gak lo? Kamu gila dan bodoh Sudah berapa lama kamu kerja di perusahaan ini? Hah? Itu karena investor Dan lainnya juga tidak terbatas Iya, saya tahu pak Pemikirannya gini Saya tuh harus hati-hati Karena kemungkinan dana mereka tuh Berasal dari teroris pak Kalau ada hubungannya sama itu Bisa habis perusahaan kita Iya memang kita memang habis Itu akibat kecerobohan kamu Dalam menganalisa perusahaan ini Lebih baik Kamu mengambil cuti Biar Richard mengambil alih pekerjaan ini Cuti? Pak Kayaknya itu gak perlu ya pak Saya janji Dalam waktu dekat ini Saya bisa dapat investor yang lebih bagus Dan lebih banyak pak Dalam waktu dekat ini Kamu saya pecat Saya tidak suka orang yang sombong di perusahaan ini Kamu ingat aja Gue dipecat dong Ya lo kenapa lo cerita dulu sama gue Tanya-tanya tuh bos lo tuh yang brengsek Percaya sama gue Dia gak mungkin serius Habis ini gue ngomong sama bos ya Udah gak perlu Gue yakin gue bisa dapat jabatan yang lebih tinggi daripada disini Enggak Lo tenang dulu dong Iya lah Bos Bos Tunggu Bos Bos Nih Ketinggalan tasnya Lagian gak apa sih buru-buru Turmen amat Rim Mendingan Lo nyari tempat kerjaan baru ya Yang lebih beradab daripada disini Enggak Lihat Lihat Apa sih bos Dipecat sama bos Wih lalik Pecat Rensek Enggak menghargai gue banget tuh perusahaan Paket Kepet Gat Gat Kepet Kepet Selamat siang pak Siang ada apa? Ini ada kiriman buat bapak Dari siapa? Dari ibu Marsa pak Tadat tangannya pak Makasih pak Iya makasih Sampai jumpa Makanan lo gue balikin Dan please jangan gangguin gue lagi ya Tangan lo kenapa? Andra, Andra Gue perban dulu sebentar ya Gue perban dulu sebentar ya Tumben lo punya free time jam segini Gue dipecat Hah? Dipecat? Ini baru berita besar Seorang Andra bisa dipecat Berarti lo memang butuh pertolongan Seperti yang gue bilang kemarin Gue gak butuh pertolongan Anyway, makasih ya perbannya Gue mau langsung pulang Hah? Pulang kemana? Pulang kemana? Pulang kemana? Orang kayak lo kan Mana betah di rumah Ya kayaknya bukan urusan lo deh ya Andra Kasianilah diri lo sendiri Lo dipecat Itu artinya Lo harus luangin waktu buat lo sendiri Ah, kayaknya ini dia Wah, kayaknya bener nih rumahnya si bos nih Sesuai sama alamatnya Tapi sepi banget ya Ada orangnya kaku ya Assalamualaikum Bos Bos Lali Gitu-gitu aja Rip Gak banget sih bos Kaget saya ini Lo ngapain disini? Mau bertamu Emangnya kagak boleh apa? Sekalian mau ngelamar kerja Boleh ya? Wah, gue tau nih lo bos Lo pasti minggat kan? Ya, sebarangan aja kalo ngomong Nah, bukan minggat Itu loh Yang bos prediksi Ternyata bener Kalo perusahaan itu kagak beradab Ya udah Mendingan saya berhenti Terus Ikut sama bos ya Boleh kan? Boleh gak ya? Boleh dong Yaudah, boleh Gitu bagus baru Eh, tunggu Gue pengen tau nih Kenapa lo pengen kerja sama gue? Nah, banyak banget pertanyaan ya Kayaknya gini Menurut praduga saya ya Kita berdua soulmate sebenernya Gitu Terus hari soulmate ini gak-gak ada Saya jadi hampa hatinya Terus Bete gitu Ya, cari gara-gara aja udah terusnya Biar dipecat Kan kita jadi ketemu lagi Ya kan? Yaudah Yaudah, lo gue terima kerja disini Nah, betul nih Asik Tugas pertama lo adalah Bukain pagar Yes Makasih Sorry, sorry, sorry Itu ngalang-ngalang Kodok pengir kali Sembudah Ya udah, bukain Ya Aku pun tak pernah mengerti Menunggu bapak Aku jatuh hati Baju hitam-hitam Kirain siapa? Ngapain sih? Itu ditantangin di kuping Gitu Ini namanya Ipot Nah, kagak ngerti sih Eh, lo kok disini? Eh, situ juga ngapain disini Kalau saya mau ketahuan sekarang udah kerja disini Soalnya Sebagai perwujan rasa solidaritas saya dengan bos Makanya saya mesti kerja Terus ikut kesini Begitu Ngerti? Bos lo ada? Ada masih utuh Mau dipanggilin? Ga usah Nah, udah ngeganggu Banggilin gak terusah Cakep Gue janji Gak bakalan ganggu lo lagi Asal Lo mau luangin waktu lo Sehari Sama gue Gue udah bilang Sama lo Gue gak ada masalah Mendingan lo urus Urusan lo sendiri Ya Sejak tau lo Gue beneran Sengaja Mau bantuin lo keluar dari masalah Serius ini Oke Satu hari Waktu lo cuma satu hari Setelah itu lo gak boleh gangguin gue Dan lo gak boleh ketemu sama gue lagi Bill Syaratnya Lo simpen mobil lo Atau jual Terserah Dan Lo titipin HP lo sama gue Wah Tunggu Syarat macam apa nih Lo mau terus gue gangguin gak nih Iya Iya deh Oke oke Tapi Cuma sehari kan Ya Cuma sehari Kita mau kemana sih Nikmatin aja Perjalanannya Semakin lo banyak nanya Semakin lo gak bisa nikmatin Perjalanan ini Ya udah Oke Semua kisah Yang telah terjadi Kuang jauh semuanya Membuat diriku Lebih berarti Buka lembar yang terbaru Karena itu Terbaik untukku Melupakanmu Melepaskanmu Wow Tempat siapa nih Marsya Punya orang taguh ya Mangganda Neng Marsha Gede juga ya Wah Neng Marsha Mangganda Apa kabar Mang Nggak Mang Alhamdulillah Neng Baik-baik Wah Sama siapa ini Calon suami Cocok lah Aduh Serasi Neng Mang Warungnya ini masih buka 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 Neng Eh Kita isi perut dulu Makanannya disini Manus Boleh Ayo ambil Nggak beracun kok Lo sering ke tempat ini ya Sering Warung ini Warung ini Punya istrinya Mangganda Yang tadi jagain villa gue Di tempat ini Gue bisa mikir lebih baik Lebih jernih Dan juga lebih masuk akal Makanya lo ajak gue kesini kan Lo mesti ngerasain dulu Aura tempat ini Baru lo bisa tau Kalau lo berada di tempat yang benar Aura Itu kan cara lo Cara gue beda lagi Temen-temen yang lain Termasuk Dian Juga sering gue ajak kesini Termasuk pacar lo dong Emangnya gue keliatan punya pacar Ya Cuma nanya doang Banyak hal yang gak bisa kita pahami Dari semua ilmu yang kita pelajari Tapi disini Kita belajar menghargai hidup Jauh lebih berarti Biar gue tebak Berarti hidup lo sekarang bahagia ya Bahagia itu kan ada di dalam hati Yang tau Cuma kita dan Tuhan Kita sama Tuhan Kenapa lo senyum gitu Enggak Gue Gue tiba-tiba berpikiran aja Lo paling cocok tuh Jadi guru filsafat Untuk menjadi bijaksana Kan gak perlu harus pinter ngomong Nah Itu tujuan gue Bikin lo ketawa Sepia Sepia Sepi begini Bisa membuat pikiran kita Jadi lebih adil Dalam mengambil keputusan Keputusan itu bukan diambil Berdasarkan adil atau gak adil Tapi karena kebutuhan Lo tuh hedonis banget ya Loh Emang kodretnya manusia itu Mencari kesenangan Bukan sebaliknya kan Ya memang Ya udah Menurut lo Kesenangan tuh apa sih Harus ya dibahas sekarang Lo tau kejelekan orang hedonis Orang hedonis itu egois Karena mereka cuma memikirkan kepentingan sendiri Lo harus merhatiin lingkungan lo juga dong Kita kan gak tinggal sendiri Ya kalo itu gue udah tau Gue yakin Lo bisa lebih baik dari yang sekarang Terima kasih Ini ku berkata Ku bertanya Inikah saatnya Lelah diriku menampil cinta terjuang menghampiri Bilakah saatnya Dia akan tiba Kau belahan jiwa Untukku selamanya Mungkin masih lama Atau besok Atau besok Usang Ku tetapkan ada Penantikannya Telah lemah ku arunmu Lautan cinta ini Sang dirimu Setiap hal Hei Gak usah tidur Gue juga gak tau kenapa Sorry ya Tadi gue bicara keras Mestinya Gue gak ngedikte lo Gak apa-apa lagi Gue malah dapat pencerahan Gue gak serius lagi Gue pikir apa yang lo bilang itu ada benarnya juga Selama ini gue hidup dalam dunia gue Selamanya Mungkin masih lama Atau besok Usah Ku tetapkan ada Penantikannya Aku pun tak pernah menergi Menempaanku jatuh hati Menempaanku jatuh hati Menempaanku jatuh hati Menempaanku jatuh hati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terus tas gue kenapa kosong? Baju-bajunya kemana coba? Oh, gue kasih ke Mangganda. Apa? Lo kasih orang? Iya. Nih, gue bawain gantinya. Apaan nih? Itu baju lo sekarang. Jadi lo gak perlu lagi pake-pake baju yang bau-baunya kota dan juga baju resmi. Ya, bener lo. Gue gak bisa pake baju ini. Gue gak bisa pake baju bukas kayak gini. Itu baju lo yang pake. Gue tadi beli dari pasar. Lo harus pake. Tapi kan... Marsha. Marsha, tapi... Tapi kenapa? Mulailah belajar dari hal-hal sederhana. Nah, biar lo tau betapa bersahajanya kesederhanaan itu. Iya, tapi bukan masalah baju juga lo sentuhin, kan? Kalau lo ini yang terapi buat gue ini gak berlaku, tau gak? Hargailah hal-hal kecil. Ini bukan masalah hal kecil atau besar. Ini cuma masalah baju. Selamat siang, Neng. Mas. Siang, Mang. Ini, Mama ngebawain setraw birri yang masih seger, Neng. Wih, baik banget. Asik buat ngejus. Mas Andra, terima kasih ya bajunya. Wangi, bagus, dan keren lagi. Mang, buat dia sih, itu baju udah usang. Perlu diganti. Bener begitu, mas. Iya. Eh, enggak. Iya, iya deh. Iya. Kalau gitu, Mamang permisi dulu ya, Neng, ya. Mamang mau metik lagi. Makasih, Abang. Iya, iya, iya. Dunia apaan kayak gini? Dunia yang asik. Nikmatin lah. Gue mau balik ke kot aja. Eh, ini kan belum sehari. Bagi gue, waktu adalah uang. Maaf aja deh, kalau prinsip kita beda. Eh, lo pikir lo tuh siapa sih? Lo tuh pengangguran, tau gak sih sekarang? Gak ada lagi yang bisa lo banggain. Gak ada lagi tuh waktu sibuk lo. Apa yang tersisa dari kesibukan lo kemarin, ah? Gak ada. Padahal lo sendiri gak bisa nikmatin. Lo tuh kesiksa oleh waktu. Nikmatin deh waktu lo bareng sebentar. Ayol. Jadi, ini namanya daun teh yang selama ini kita minum tuh kayak gini bentuknya? Iya, jadi nanti kalau udah dikumpulin ya, Bu ya. Terus nanti, di apa? Dilayuin, dikeringin. Di pabrik. Apri, kini mala. Malu. Terima kasih telah menonton 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 Jangan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kenapa Lo baik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menonton Terima kasih telah 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 menonton Apa, kadang-kadang orang jatuh cinta kan emang norak. Sialan lah. Ya kok sialan sih. Gue tuh lagi jatuh sekarang. Jatuh karena cinta. Lo harusnya nolongin gue dong untuk bangun. Iya, doang-doang. Gue pulang ya. Eh tuh, kok asih. Iya, jangan ih juga dong. Iya. Iya, iya apa? Iya, iya, iya. Oh iya. Gue pulang. Aku hitam, kamu pun putih. Ada dia. Aku air, kamu pun api. Aku siang, kamu pun malam. Aku tidak pernah peduli. Yes, terima kasih. Aku pun tak pernah mengerti. Mengapa aku jatuh hati. Kamu yang jelas-jelas. Iya, semangat nih. Bukan kekasih umanku. Aku tidak akan sempurna. Bila hidupku tanpa cintamu. Apa lagi tanpa dirimu. Bisa berku nanti jantungku. Tolong terimalah cintamu. Kami tidak bisa enak cintamu. Aku tidak bisa enak cintamu. Api baikku, lagi saja. Bila harus hidup tanpa mu. Ayo. Kamu ada, aku pun ada. Kamu pergi, aku pun pergi. Kamu sedih, aku pun sedih. Kenapa ya gue seneng banget hari ini? Apa karena tadi ya? Kira-kira Marsha lagi ngapain ya? Kamu mikirin gue gak ya? Karena gue mikirin dia banget nih Tiba-tiba jadikan Kamu gak ujaan hatiku Buset yang lagi jatuh cinta ya Anggiatin aja, udah lama Iya tadi pulang kantor gue langsung kesini Eh lo serius sama si Adra? Ini? Kenapa? Dia baru nembak gue gila Iya pantesan lo gila Lucu tau Terus lo terima Gue kan gak punya alasan buat nolak Syah, tapi ya gue rasa lo tuh kecepetan nih Eh gak lagi, tepatnya terlalu indah Biasanya kan hal yang terlalu indah justru bakalan jadi kenyataan Iya deh, yang lagi jatuh cinta mah semuanya lewat Jadi pesan makan nih kita Iya pesan dong jadi Lo mau apa aja? Gue yang bayarin Pisa, bami, mie ayam, tahu, tempe Ohhhh Emang ya kalo lo ingin jatuh cinta itu Dunia semuanya gelap Awww gue cinta banget sama lo Darling, I love you, I love you Halo? Mau apa lo? Lo kira lo masih punya hak? Kemana waktu ibu butuh lo ha? Sampai ibu meninggal Gue gak peduli lo jadi gemel atau enggak Pokoknya gue gak mau ngomong lagi sama lo Insya Allah gak apa-apa Syah Insya Allah gak apa-apa Syah Itu mah kerjaan saya Ngapain Ini jar saya aja Udah gak apa-apa Rim Gapain Udah gak apa-apa, gue aja Eh gimana? Punakan lo udah baik? Alhamdulillah Udah duduk rumah lagi dia Sekarang udah ngeridif lagi Sehat Bagus deh kalo kayak gitu Lo bawa apaan nih? Ini Ade saya maksa-maksa yang suruh bawa beginian semua Dari kebun sendiri Katanya buat si bos gitu Ya eh lah Rim, pisang juga disini banyak Ya lah Kalo disini kok udah beli Ini pake ikhlas Boleh dikasih Itu enak cobain dong Tuh Udah deh tar tarik tarik Gampang ya Bos Kok sepi banget Barsa kemana? Ya di rumahnya lah Ya gue kirain udah tinggal disini Ngaco lo ya Eh Tapi Menurut lo gimana? Siapa? Barsa Ya iyalah Marsya Udah kagak salah Cocok banget dia Kalo buat istrinya si bos Apa perlu gue yang lamarin? Saya maksudnya Mulai deh, mulai deh Malam ini mau? Enggak, enggak gak mau Ini masuk yuk Laman disini bisa gosong loh Iya Bawa sekalian Bisa gak? Bisa Marsya 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 Ih, dihitungguin dari tadi tau Pasarnya keburu tutup Iya Tuan Putri Yaudah, lo tunggu dulu disini sebentar ya Gue mau ambil dompet dulu Baiklah Baiklah Nggak Tolong teleponnya diangkat dulu dong Oh, iya 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 Halo Marsya Marsya Oh iya iya ada Sebentar Ini cowo lo Halo Ngapain telepon lagi sih? Gue kan udah bilang itu masalah lo, bukan masalah gue Pokoknya sampai kebapun gue gak terima Ada masalah apa sih? Itu siapa? Nggak ada apa-apa Cowo tadi siapa? Kakakku Ceritain dong Mungkin gue bisa bantu Ini Bukan masalah lo Marsya Lo selalu bilang ke gue untuk selalu jujur Terus Terbuka dalam segala hal Ini masalah keluarga kok Iya, tapi gue mau bantu Dan Bentar ya Iya halo Oh Oh iya baik-baik Iya iya gue datang sekarang ya Oke makasih Mau kemana? Gue ada tawaran pekerjaan Tapi lo kan udah janji Ya tapi kan gak semua janji bisa ditepatin Lo selalu bilang ke gue untuk selalu jujur dan terbuka kan? Sebentar lo gak pernah bisa Sudah nikah kamu? Belum pak Bagus Saya suka orang yang ambisius dan tidak suka diganggu masalah keluarga Pak Kita harus jadi orang hedonis Kalau mau maju dan tidak terkalahkan Lupakan soal sekelilingmu Teruslah bekerja Maka kamu akan mencapai kesuksesan Bahkan kamu akan tidak percaya Dengan kesuksesan kamu sendiri Baiklah mulai besok Yuk mulai kerja di kantor saya Maaf pak Saya gak bisa bekerja di kantor bapak Kenapa? Saya bisa kasih yu gaji dua kali lipat Dari tempat kerja yu yang lama Saya bukan gak suka sama pekerjaannya pak Tapi saya gak suka sama bapak Dian Lain kali bawa orang yang waras Maaf pak Saya permisi sebentar Andra 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 lu gila ya Dari awal tuh lu semua yang mau ini Ya sorry kalo perkiraan gua salah dari awal Yaudah lu jelasin ke gua perkiraan salah apa sih Gua gak ngerti deh Dian Gua gak bisa bekerja sama-sama orang yang gak bisa menghargai sesamanya Gua malah dapet orang yang berlaga jadi Tuhan tau gak lu Andra gak apa-apaan sih Gua yakin Lo pasti buka gara-gara Marsha Tentu Teman Tengah lama ku hari ini Lautan cinta ini sendiri Setiap hati ku berkata Maafin aku ya Kapan mulai kerja? Kayaknya gak bakalan pernah deh Kenapa? Pastikan kerjaan yang ditawarin gajinya lebih besar dibanding kerjaan yang dulu Duit itu emang bisa beli segalanya Tapi dia gak akan pernah bisa beli kehormatan Mau mesti pindah dari sini Apa? Maksudnya? Rumah ini harus dijual Kakak gue harus bayar semua utang-utang yang gede banget Jadi itu masalahnya? Gue pernah berjanji Untuk jagain rumah ini Karena rumah ini peninggalan kedua orang tua Ini rumah amanat Tapi Tapi gue yakin gue Lo pasti ketemu jalan keluar Cuma rumah ini satu-satunya Yang bisa Bayar semua utang kakak gue Jadi gue putusin Untuk pindah ke vila Kayaknya lo gak perlu pindah ke vila deh Cuma vila itu satu-satunya tempat tinggal gue Sebenernya masih ada satu lagi sih Apa? Marsha Lo menikah sama gue ya? Apa? Ya gue sadar sekarang gue gak bisa jauh dari lo Marsha gue sayang sama lo Gue cinta sama lo Dan gue harap lo mau nikah sama gue ya Dan lo bisa pindah ke tempat gue Dan lo gak perlu lagi tinggal di vila Soalnya Vila-nya jauh banget, kan? Kenapa? Kok ketawa sih? Baiklah 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 apa nih? Oke 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 Gue mau nikah sama lo Lo mau nikah sama gue Gitu dong Aku pun tak pernah mengerti Menumpah aku jatuh hati Rim Karim Rim Kayak si bos itu kegaung kan Paham gak? Rim Iya Bawa angkatin barang-barang dong Dalam ya Beres Siap-siap Wih Wih lalik banyak banget ini Sudah pada kawin ya Kambing kali kawin Keliatan itu dari mukanya happy banget Bos Dari KUA ya? Emang ketahuan ya? Ya Tauan Dari baunya aja Tauan Bau penghulu Tuh liat tuh Digidatnya berdua Ada stempel KUA-nya Ya kan Bos? Aku dah Ya Ini diem aja Berarti bener kalau diem Ya kan? Ya udah Saya ucapin selamat kawin Ya Ya udah Lo juga selamat ya Selamat bawa barang-barang yang banyak Selamat Baik Cepetan ya Ya Jangan lama Aku hitam Kamupun putih Pinter banget ya Ributnya aja Orang pada tau Kawin Aku tidak pernah peduli Pinter banget ya